Diiringi lagu, sejumlah ayam hias jenis serama ini berloba membusungkan dada. Ayam-ayam ini sedang mengikuti kontes ayam sombong. Agar ayam aktif dan tak membusungkan dada, sang pemilik harus menyemangati hon peliharaannya ini dengan berteriak. Atau sambil membunyikan kaleng berisi batu. Ayam yang paling busung dadanya, dialah yang akan meraih juara. Para pecinta kontes ayam serama se-provinsi Gorontalo ini pamerkan koleksi mereka di kontes kesenian kecantikan ayam serama tahun 2017. Acara ini digelar di kawasan Taman Kota Gorontalo Senin Pagi. Di kontes ini ada 60 ekor ayam jenis serama yang dilombakan dengan dibagi ke dalam beberapa kelas. Dari anak ayam hingga ayam dewasa. Penilaian ayam itu dilakukan di atas media. Ini jadi terdiri untuk bagian kepala, bagian ekor, kedudukan, gaya, sama kebersihannya. Agar bisa menjadi ayam kontes, ayam-ayam ini mendapat perlakuan khusus dari pemiliknya. Biasanya butuh waktu hingga 3 bulan agar ayam piaran mereka bisa beradu gagah. Jadi perlakuan ayam ini memang sedikit istimewa, terutama dalam perawatan bulunya, perawatan segala macam dikaya ini. Mahkotanya, ekor ini baru. Kedua, bagaimana dia lincah di atas meja, kita mesti sering dilatih di atas meja. Harga ayam pemenang kontes ini biasanya langsung melonjak 2 kali lipat. Untuk anak ayam hingga ayam dewasa asli bisa dihargai 500 ribu hingga jutaan rupiah.